Assalamualaikum terima kasih sudah mengklik video ini hari ini saya masak ikan nila sambal ijo khas padang, ini rasanya enak banget untuk tau gimana cara saya masaknya ikuti terus videonya sampai habis ya terima kasih ini ikan nila sudah saya cuci bersih kemudian ini akan saya keceri dengan asam jeruk terutama bagian dalemnya kadang disini terasa amisnya di bagian dalam perutnya kemudian ini saya tambahkan 1 sendok teh garam kemudian sedikit kunyit bubuk bawang putih bubuk ketumbar bubuk, pakai sesuai dengan ikannya ya seberapa banyak ikannya lumuri sampai rata biarkan kurang lebih 5 menit kemudian panaskan minyak taburi dengan sedikit tepung terigu aduk rata kemudian goreng ikannya jangan lupa sekali-sekali dibalik ya biar gak gosong bawahnya goreng sampai berwarna kuning kecoklatan nah seperti ini ya ini sudah cukup cakep ya warnanya ini akan saya angkat kemudian ini untuk bumbu sambal balado hijaunya ya disini ada 2 siung bawang putih cabai rawit hijau cabai hijau ini akan saya blender kasar aja saya blender aja biar praktis ya sedangkan untuk bawang merah sama tomat hijaunya disini saya rajang aja panaskan minyak kemudian tumis bawang merahnya sampai harum ini penting agar nanti sambalnya terasa lebih enak ya setelah bawang merahnya harum kemudian masukkan cabai hijau yang telah di blender kasar tadi aduk rata tambahkan daun jeruk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula kalau ingin ya atau sesuai selera aja aduk rata masak sampai matang dan tanah kemudian ini saya keluarkan daun jeruknya saya ambil harumnya aja setelah bumbu sambalnya matang dan tanah jangan lupa koreksi rasa kemudian masukkan ikannya ikan nila yang telah digoreng nah alhamdulillah ya ini ikan nila sambal hijau khas padang saya sudah matang oh iya teman-teman jangan lupa ya kalau suka like subscribe aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu sederhana ya dari dapur saya terima kasih